Oke, hello everyone. Kembali lagi bersama saya dalam channel kembangan saya ini. Di sini saya ingin nulaikan sebuah tutorial lagi, kawan ya, sebuah tips lagi. Bagaimana caranya untuk menginstall aplikasi hadis khusus untuk laptop atau PC kalian. Sebenarnya aplikasi hadis ini itu sangat berguna bagi kalian, bagi antum sekalian, terutama bagi kalian para-para mahasiswa yang mengambil jurusan hadis, tafsir, ataupun bahasa Arab, dan lain sebagainya ya. Apalagi kaum-kaum santri yang perlu untuk mencari referensi hadis, sedangkan buku hadis yang kalian miliki minim banget gitu. Jadi tutorial ini sangat berguna bagi antum yang sangat membutuhkan cara-cara tersebut. Oke, berat aplikasinya, aplikasi mentahannya NSPPH di sini sekitar 94 MB-an. Tapi kalau sudah di-install, ini beratnya hanya berapa ya? Hanya 189 MB, size-nya 185 MB. Size yang cukup kecil untuk ilmu yang sangat-sangat banyak di dalamnya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan ya guys, jangan lupa untuk klik like dan subscribe kalau kalian suka dengan video kali ini. Oke, kita langsung masuk ke dalam tutorialnya guys, ya let's go. Oke guys, ya oke everyone, sekarang saya sudah menginstallnya ya aplikasi. Installan pertamanya ya, mentahannya itu sekitar 94 MB-an. Jadi kalian kalau mau install itu harus koneksi internet terlebih dahulu. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kalian sudah menginstallnya dan selesai clear semuanya, kalian bisa menggunakannya secara offline ataupun online. Jadi kalau kalian pengen yang sudah terinstall, installernya ya, kalian bisa cek di link description. Nanti saya kasih masuk ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi hadisnya. Ya, sebenarnya untuk laptop sendiri itu ada, tapi untuk aplikasi-aplikasi hadis yang untuk Android itu bisa digunakan di laptop juga. Bisa kalian menggunakan dual iOS ataupun kalian menggunakan emulator, emulator Android. Bisa seperti menggunakan Nox ataupun Bluestick. Tapi kalian mencari aplikasinya ya, dengan aplikasi Playstore yang ada di dalam emulator tersebut gitu. Jadi, ya sama aja kayak menggunakan Android tapi di laptop. Tapi kalau yang ini khusus untuk laptop untuk PC. Jadi kalian nggak perlu membuka emulator. Emulator itu kadang berat banget jadi membebani PC laptop kita ya. Jadi ya, ya gitu lah ya. Gak ada laptopnya middle, jadi... Oke. Ini halaman pertama ya. Nah, kalau kalian mau menggunakannya dalam keadaan yang offline ya, tidak koneksi internet. Oke. Pasti akan sesuai seperti ini. Tapi nggak usah khawatir guys. Kalian klik OK aja. Ada pun masalah-masalah selanjutnya, masalah-masalah kedua itu nanti... Misalnya kalian tuh ketemu dengan... Suruh koneksi kan internet karena ada yang mau di-upgrade gitu. Kalau nggak salah sih gitu tadi. Tapi nggak masalah sih kan. Nggak clear, clear saja dan... Ya, bisa sendiri lah nanti itu. Oke. Nah, di sini ada dua pilihan menu bahasa Indonesia ataupun Inggris. Kalau yang Android itu kalau nggak salah sih ya. Kalau nggak salah. Ada yang bahasa Arabnya sih. Tapi bukan di home. Ini just home-nya. Kemudian buka daftar isin. Nah, ini yang membuat saya itu agak terkagum gitu loh. Dengan 185 MB-an tadi. Kemudian ketika kita install. Ada ribuan hadis suafih buhori dan muslim. Dan sembilan imam yang lainnya gitu. Ada 7.008 hadis. Ini sangat-sangat banyak 7.008 hadis tuh. Sosial muslim pun seperti itu. Sunnah anasai. Ibu kemaja. Wah, banyak ini sangat... Apa ukuran yang minim dengan ilmu yang sangat-sangat banyak. Wow. Amazing ya ya. Kalau orang yang membuat ini ya, pahalanya luar biasa. Oke, kemudian kita buka daftar isinya. Tadi sudah kita buka kumpulan-kumpulannya ya. Ini ada kumpulan hadis kutsi, hadis yang marfu, maukuh, maktu. Hadis yang murkoti, muanlak, ganyi. Macam-macam hadis-hadisnya ya yang tersimpan dan termaktub dalam 9 kitab imam dari imam-imam hadis yang kita kenal selama ini. Kemudian kita buka indeksnya ya. Indeks hadisnya itu sekitar tentang imam. Sekitar 18.921 hadis. Wow. Banyak banget. Kemudian ada si roh ya, umat-umat terdahulu, Al-Quran. Dan jihad, belakang sepeda jihad pun ada di sini. Oke, markahnya kita buka di sini. Nah, di sini untuk ini kita gunakanlah markah yang... Apa namanya? Yang versi free. Versi free kita harus menggunakan... Kalau kita mau upgrade yang pro ya, wah ini... Oh... Sanatnya lengkap, oke. 12 bulan. Ya, seperti itu, kalian juga harus memerlukan mengeluarkan uang kalau kalian mau mendapatkan yang lebih lengkap. Oke, kemudian kita buka satu hadis ini. Saya mau buka yang sesuai, Bukhari. Nah, seperti ini hadis permulaan terkata kalau Bukhari itu ya permulaan tang wahyu. Ya, seperti itulah ya. Kalau kalian mau cari pencarian sini, kalian tinggal klik search. Kalian tinggal cari aja. Saya sarankan kalian menggunakannya secara online ya, guys. Supaya hasilnya kok lebih maksimal. Nah, saya di sini cari yang mudah aja ya. Yang mudah didapatkan di live aplikasi ini. Yaitu nikah. Oke, ini sudah muncul tentang nikah. Banyak. Coba kita klik muslim yang ini ya. Nah, ini tentang nikah ya. Nikah mut'ah. Kalau kita mau geser hadisnya, kita tinggal klik sini. Ganti lagi. Ganti lagi ini seputar nikah mut'ah ya. Tapi nanti kalian bisa lihat nomor hadisnya itu berganti lagi. Nah, ini jadi semua kumpulan hadis yang nikah mut'ah itu termaktum di sini. Oke. Ya, mungkin cukup segitu ya yang bisa kalian ketahui dari aplikasi hadis ini. Ya, aplikasi yang cukup simple. Mudah untuk mendapatkannya. Tapi ilmunya di dalam banyak banget. Oke. Oke, guys. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan. Kurang dan umurnya mau di maafkan. Thanks for writing. Thanks for all. See you next time.